Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat oke, untuk hari ini materi pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan tentang struktur teks laporan observasi namun sebelum bapak jelaskan materi ini bapak ingatkan kembali atau review kembali tentang materi sebelumnya yaitu tentang definisi dari teks laporan observasi dan juga syarat teks laporan observasi definisi teks laporan observasi secara intinya teks laporan observasi itu adalah teks yang berisi atau teks yang menjelaskan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan contoh misalnya kalian saat ini berada di kamar kalian nah di kamar kalian itu ada benda-benda apa saja dari benda-benda yang kalian amati itu kalian catat di sebuah kertas nah dari hasil catatan tersebut benda-bendanya, poin-poinnya kalian jadikan suatu cerita atau narasi nah narasi tersebutlah yang disebut dengan teks laporan observasi contoh misalnya di kamar kalian ada TV ada kulkas ada kipas angin kemudian ada meja ada kursi nah dari benda-benda yang bapak sebutkan kalian buat ceritanya misalnya di kamar saya terdapat satu buah TV satu buah kipas angin satu buah kulkas satu buah meja dan satu buah kursi dimana di kamar saya tersebut selain ada benda-benda yang saya sebutkan ada juga benda-benda lainnya seperti misalnya alat tulis buku pelajaran kemudian tak sekolah dan sebagainya jadi itulah contoh yang dimaksud dengan teks laporan observasi kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat teks observasi itu yang pertama objek yang diamati itu harus menarik kenapa? nantinya ketika kalian sudah membuat teks laporan observasi orang yang membaca tulisan kalian itu tertarik untuk melakukan kegiatan pengamatan juga yang mungkin sama ataupun objeknya itu berbeda yang kedua objektif maksudnya apa? objektif disini kalian menuliskan benda-bendanya itu sesuai dengan kenyataan atau apa adanya jika di kamar kalian ada satu buah TV jangan kalian tuliskan dua jika di kamar kalian ada dua buah kipas angin jangan tuliskan satu itu yang dimaksud dengan objektif yang ketiga disusun secara sistematis disusun secara sistematis disini adalah secara berurutan dimana kaitannya dengan struktur nah struktur ini nantinya kita pelajari hari ini yang keempat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maksudnya apa? kalian menuliskan objek itu apa adanya ya tadi yang disampaikan yaitu objektif jadi kalian jangan mengarang-arang kalau bendanya ada satu ya satu jangan kalian tuliskan dua itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang kelima menggunakan bahasa yang efektif dan logis maksudnya apa? kalian langsung kepada inti pembahasannya jangan pembahasannya itu kemana-mana apalagi kalian menuliskan benda-bendanya itu mengarang jadi tidak logis atau tidak masuk di akal oke langsung masuk ke dalam inti pembelajaran struktur teks laporan observasi itu ada tiga bagian ada definisi umum ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat definisi umum itu maksudnya adalah penjelasan atau pengertian tentang benda yang akan dibahas jadi di dalam definisi umum ini benda yang dijelaskan itu secara singkat saja disampaikan kemudian yang kedua deskripsi bagian deskripsi bagian itu adalah bagian yang berisi gambaran benda yang disampaikan atau dijelaskan secara rinci atau secara detail kemudian yang ketiga deskripsi manfaat deskripsi manfaat itu adalah bagian yang berisi manfaat atau kegunaan benda yang kalian bahas nah contohnya ada di slide berikutnya silahkan kalian baca terlebih dahulu secara cepat dan tepat oke sudah dibaca dari kalimat yang berwarna merah itulah yang dimaksud dengan definisi umum karena di dalamnya berisi bagian tentang penjelasan benda secara singkat apa yang dijelaskan disitu adalah pengertian dari minuman oke selanjutnya silahkan kalian baca oke sudah dibaca nah di paragraf yang kedua ini merupakan deskripsi bagian kenapa disebut dengan deskripsi bagian karena di dalamnya menjelaskan benda secara rinci contohnya apa minuman itu kan banyak warnanya nah pewarna ini dibagi lagi ada yang alami ada yang buatan untuk selanjutnya silahkan kalian baca sendiri kalimat berikutnya oke sudah dibaca kita masuk ke dalam paragraf yang ketiga silahkan kalian baca lagi oke sudah dibaca ya ini masih termasuk ke dalam deskripsi bagian kenapa karena masih menjelaskan benda secara rinci ataupun detail dari mana dilihat dari kalimat yang berwarna merah apakah yang berwarna hitam tidak termasuk deskripsi bagian masuk ya jadi ini hanyalah contoh kalimat yang merupakan deskripsi bagian oke selanjutnya di slide berikutnya paragraf terakhir oke dari kalimat yang berwarna merah sudah tahu jawabannya ini bagian apa ya jika kalian menjawab ini adalah deskripsi manfaat jawaban kalian benar kenapa karena di dalamnya berisi kalimat yang menjelaskan manfaat atau kegunaan dari benda yang dibahas apa yang dibahas disitu manfaat dari minuman sudah jelas sampai sini kalau sudah jelas demikianlah materi pembelajaran pada hari ini untuk materi selanjutnya tentang unsur kebahasaan dimana di dalamnya itu ada kelas kata dan juga ada konjungsi demikianlah materi pembelajaran hari ini kurang lebihnya mohon maaf bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh